Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV 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 Itu yang saya pahami kesimpulannya kenapa boleh. Dan orang yang akan datang itu bisa jadi niatnya berubah. Akhirnya mengatakan boleh. Yang mengatakan nggak boleh. Yang mengatakan nggak boleh, karena nikah mut'ah itu tidak boleh. Dan nikah mut'ah itu ada batas waktunya, sama-sama rela, nggak boleh. Kita nikah setahun, kita nikah dua tahun, kita nikah, nah itu ada batas waktunya, satu bulan. Sama-sama rela, nggak boleh. Haram, nikah mut'ah. Laini, kayak gitu terus disembunyikan. Berarti dari sisi-sisi suami, ini dekat dengan nikah mut'ah, dan ada tambahan kejelekan, menipu. Uang sama-sama rizu aja nggak boleh, kok apalagi ini menipu si wanita, bahwa pak nantinya akan dicerai. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya, gitu, berpemahaman tidak boleh. Dan memunculkan sebab-sebab lain. Mengunculkan sebab-sebab lain. Maksudnya apa? Itu sama dengan menipu sehingga berakibat nanti kepercayaan orang Islam itu hilang. Kepada orang Islam yang lain. Bahkan, orang yang baik-baik, ulama sekalipun, akhirnya nanti bisa-bisa dia punya niat cerai apa nggak ya? Jadi kayak gitu. Nah, itu akibatnya akhirnya mengatakan, tidak boleh. Dan ada yang merinci. Ada yang merinci. Merinci bagaimana? Niat mencerai tadi maksudnya apa? Maksudnya, saya mau menikainya, tapi kalau saya nggak cocok, dia nggak bisa, nurut nggak bisa gini, saya cerai. Misalnya begini, wah dia itu waku, keras. Ya, mungkin karena selama ini lingkungannya kayak gitu, apalagi pernah menikah, terus suaminya kayak gitu. Tapi mungkin kalau dinikahi orang yang bisa mengarahkan jadi baik. Nah, gitu. Nah, dan dari sisi-sisi lainnya, mungkin dia tertarik. Akhirnya, saya nikah nanti kalau nggak bisa diluruskan, ya saya cerai. Ya, gitu. Misalnya seperti itu. Nikah dengan wanita ahli kitab. Ya, di dalam Islam boleh. Tapi laki-laki, saya mau menikah itu, tapi kan nggak baik. Hanya sekedar boleh. Gitu, tapi saya akan berusaha mendakwai supaya masuk Islam. Dan saya sebagai kepala keluarga, gitu. Gampang, dan dekat, dan ngomong dari hati ke hati lebih mudah. Tapi kalau betul-betul nanti akhirnya nggak bisa, ya saya cerai. Nah, niat kayak gitu misalnya ada. Gitu ya. Nah, ini karena niatnya masih niat cerai, tapi untuk kebaikan. Ya, nah, boleh. Tapi kalau saya mau menikah, nanti kalau saya sudah pulang setelah kerjaan di sini, atau kalau saya sudah, ini saya, nah, kalau niatnya murni kayak gitu, hanya sekedar bisnis neng, nggak boleh. Nah, itu. Nah, ini rincian, ada yang mengatakan mutlak boleh, ada yang mengatakan mutlak nggak boleh, ada yang mengatakan dirinci. Tapi ketiga-tiganya, ketiga-tiganya syarat sahnya nikah, rukun, nikah terpenuhi, zuhirnya akad nikah itu halal. Nah, niat itu ada pada diri laki-laki, ya bagi dia yang hukum tadi itu. Ada pun pernikahan ini dan wanita yang tidak dikasih tahu niatnya, ya itu halal. Nah, jadi kayak gitu. Ini, wala'alam, dari kesimpulan bab ini secara global. Lalu sekarang kita ikuti pembahasan, pembahasan ulama. Ya, enam. Kola Syekh Syed Sabik, Fi kitabihi fiqhi sunnah. Syekh Syed Sabik di dalam kitabnya fiqhi sunnah, rahimahullah. Berkata, Ittafakul fukoha. Ahli fiqhi, ulama-ulama yang ahli fiqhi, dari dulu. Semua sepakat. Ala'anna man tazawwajam ro'atan. Bahwa laki-laki yang mau menikahi wanita, Duna'i yashtari to tauqid. Nggak pakai menetapkan waktu berapa lama pernikahannya. Nggak pakai mensyaratkan dalam pernikahannya selama sekian. Nah, nggak pakai mensyaratkan waktu. Saya menikah syaratnya satu tahun saja. Atau saya nikah dengan kamu selama setahun. Nggak pakai kayak gitu. Nggak pakai itu. Tapi, Wafi niyatihi, Aiyu tolikohabak da'zaman. Ada di dalam hatinya, Setelah sekian lama, Sekian itu tergantung tadi itu ya. Setelah dalam hati saja, Sekian lama. Nanti akan dicerai. A'u baktang githoi hajatihi fil balad. Atau kalau urusan saya di negeri ini, Di pulau ini selesai, Gini. Dan ketika itu dia bertempat tinggal di sana karena urusan itu. Gini. Nah, nanti kalau sudah selesai, Saya balik ke negeri saya, ke daerah saya. Ya, wanita ini saya cerai. Itafakul ulama' Itafakul fuqoha' Bersepakat A'zawajahu sahih. Niatnya, eh, nikahnya sah. Nikahnya sah. Nah, dimeratikan ya. Ini, kayak begitu pembahasannya. Dan ini hanya sebagian dari pembahasan yang tadi diantara pembahasan global sudah saya sampaikan. Ada ulama' yang, kayak begini. Waqolafal awza'i wa'dabarohu zawajumut'ah. Akan tetapi Imam al-Awza'i mengatakan bahwa Ini termasuk nikah mut'ah. Karena termasuk nikah mut'ah, maka tidak sah. Nah, gitu. Ini termasuk nikah mut'ah, tapi karena Ini termasuk nikah mut'ah, karena termasuk nikah mut'ah, maka tidak sah. Tapi fuqoha' Fukoha' Nggak, ini bukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu Waktunya Diperjelas di awal. Kita nikah setahun. Atau saya siap Dengan syarat hanya setahun. Atau setengah tahun, atau sebulan, dan seterusnya. Ini nggak pakai. Karena itu, kalau ini dikatakan nikah mut'ah, maka Maka, enggak, ini bukan nikah mut'ah. Nah, gitu. Karena itu Fuqoha' tadi tetap mengatakan Bahwa syarat syahnya Nikah Rukunnya nikah Terpenuhi Dan bukan nikah mut'ah. Nah, gitu. Lalu Setelah itu Setelah membahas masalah kayak gitu Lalu Mengangkat pembahasan Imam Rasidrido Kola syah Rasidrido Ta'likon ala hadha tafsir Al-Mannar, gitu ya Fi tafsir Al-Mannar Imam Gitu Atau syah Rasidrido Dalam kitab tafsirnya Al-Mannar Ketika Pembahasan ayat ini diangkat Gitu Ia mengomentari Hadha Ini Ini Wa inna tajdida ulama'i salafi wal khalafi Fi man il mu'tah Fi man il mut'ah Dan Kerasnya ulama'-ulama' salaf Dan ulama'-ulama' berikutnya Gitu Kerasnya mereka Di dalam melarang nikah mut'ah Haramnya nikah mut'ah Iyak taziman an nikah ibiniyatid tolak Gitu Itu Gampangannya Mengisyaratkan juga Bahwa niat Nikah dengan niat cerai Juga haram Nikah Dengan niat cerai juga haram Nah gitu Wa in kanal fukoha'u yakuluna Inna akdan nikah hiya kunu sohihan Gitu Meskipun Para ulama'-ulama' Ahli Fiqih Mengatakan Meskipun Akad nikahnya sohi Iza nawazza wujud tawqid Walam yashtaridhu Fisi qatil akdi Apabila Hanya niat Dan tidak Diucapkan Di dalam akad nikah Hanya niat dalam hati saja Gitu Dikomentari oleh Syaira Sidri Walakin Kitmanuhu iyahu Yu'adu khidhaan Wa ghisha Niatnya itu Termasuk penipuan Penipuan kepada Calon istri Dan kalau calon istri Ridho dengan batas waktu Walinya juga ridho Dengan batas waktu Misalnya setengah tahun Atau setahun itu Adalah haram Itu nikah mut'ah Kalau dikasih tahu Maka Yang disembunyikan Namanya menipu Menipu itu Nah itu Nah maka Lebih layak Dikatakan tidak sah Kata Syaira Sidri Dan tipuan ini Tidak ada lain Kecuali Merusak Ikatan yang Agung Ikatan yang Paling kuat Di dalam Kehidupan manusia Akat nikah itu Adalah akat yang Paling kuat Dalam kehidupan manusia Rusak Gara-gara Ada Nikah Dengan niat Cerai Wa'itharu Tanakulifi Maroti Isyahawati Bayina Zawwakina Wadzawwakot Dan ini akan Menimbulkan Kerusakan lain Apa itu Orang Gampang Nikah Dengan niat cerai Sehingga Pindah Kesini nikah Pindah kesini nikah Pindah kesini nikah Akhirnya jadi Orang yang disifati oleh Rasulullah Adzawwakin Sukanya mencicipi Ya Wa'ma'ya tarotabu'ala Dhalika Minal mungkarot Dan akhirnya Menimbulkan berbagai Kemungkaran Wa'ma'la yushtarotu'fihi Dhalika Yakunu'ala Istimalihi Ala dhalika Hishan wa khidaan Meskipun tidak Disyaratkan Tidak disebutkan Di akad nikah Tapi ini Penipuan Dalam bab yang sama Tatarotabu'ala'ihimafasita'ukhroh Dan ini Berakibat Kerusakan lain Apa itu Gampang timbul permusuhan Kebencihan Dan Gampang timbul Tidak ada kepercayaan Sesama muslim Hatta Sampai-sampai Orang-orang yang jujur Yang ingin nikah Yang ingin nikah Dengan sebenar-benarnya Akhirnya Dihawatirkan Nguh neng Punya niat Cerai Nah akhirnya Kepercayaannya hilang Kepercayaan itu jadi rendah Punya niat cerai Punya niat cerai Apa enggak ya Nah memunculkan hal-hal yang kayak gitu Gitu Itu intinya Intinya itu Jadi kesimpulannya Syaros itu sangat tidak setuju Gitu Tapi Di sisi lain Di sisi lain ya Di dalam akad nikah Kalau akad nikah mut'ah Sudah pasti batil Sudah kita bahas Akad nikah Nikah ini hanya setengah tahun Hanya setahun Pasti batil Hubungan Suami istri Zina Kenapa? Karena akadnya tidak sah Tapi kalau akad nikah Si laki-laki Punya niat Cerai Ini bukan Nikah mut'ah Karena itu babnya sendiri-sendiri juga Nikah mut'ah Pasti batil Nikah Dengan niat cerai Ada tiga macam Ada tiga pendapat Yang pertama Mengatakan Boleh Yang kedua Mengatakan Tidak boleh Yang ketiga Merinci Ya Merinci Itu Bisa boleh Bisa tidak Tergantung Niatnya Niatnya Kayak apa Nah jadi itu Kultu Kata Syabdul Adim Al-Badawi Saya mengatakan Wau'ayyidu mazhaba ilaihi Syahra Sidriza Gitu Ada penguat Untuk Syahra Sidriza Ataru Umar Ibn Nafi Yaitu Dari sahabat Gitu ya Dari sahabat Dari Umar Ibn Nafi An'abihi Dari bapaknya Annahu kola Bahwa bapaknya Umar Ibn Nafi Nafi ini sahabat Menceritakan Kepada anaknya Kepada Umar Ibn Nafi Orang laki-laki yang telah Mencerai istrinya Tiga Kali Sudah kita pahami ya Pada pertemuan yang lalu Orang laki-laki yang telah Mencerai istrinya Tiga Kali Tidak boleh dirujuk Tidak boleh nikah dengan dia lagi Sampai dia dinikah Laki-laki lain Dengan nikah yang benar Ini menanyakan tentang Seorang laki-laki telah Mencerai istrinya Tiga Kali Lalu wanita yang telah Dicerai tiga Kali itu Dinikah oleh Saudara laki-lakinya Suaminya yang telah mencerai Dinikah ya Tidak ada Skenario apapun Tidak ada perjanjian Tidak ada masalah apapun Murni Nikah dengannya Tapi Li yuhillaha li'akhihi Tapi dalam hati saudara ini Dia menikahinya Tujuannya Tujuannya supaya Nanti halal lagi Kepada suaminya Tujuannya supaya itu Tidak ada perjanjian Tidak ada Tidak ada tipuan Tidak ada masalah apapun Cuman dalam hati Niatnya Nanti supaya Wanita ini Wanita ini halal lagi Halal lagi kepada saudaranya Atau untuk saudaranya Yang telah mencerai Tiga Kali Halta hilulil awal Apabila ini Akhirnya dicerai Apakah halal Untuk yang pertama Yang telah mencerai Tiga Kali Oh lah Ibnu Umar Sahabat Radhi Allah Mengatakan La Tidak halal Bagi yang pertama Ila nikah Harogbah Kecuali Apabila Laki-laki yang menikainya itu Dasarnya karena senang Kenapa Kamu kok menikai Wanita yang telah dicerai Oleh suaminya Yang pertama Tiga Kok kamu mau menikai Saya senang dengan dia Lah Jadi Kalau menikah dengan ini Iya Dengan Dasar senang Kalau Menikainya Tujuannya Tujuannya adalah Untuk Tujuannya adalah Untuk Supaya wanita itu Halal lagi Kepada suaminya yang pertama Kalau kayak gitu Tidak Tidak boleh Masih anuntut yang pertama Kuna Nauduhada Sifahan Ala ahdi Rasulillah Kami memahami Yang kayak gini Ini adalah Persinahan Di zaman Nabi S.W. Nah Jadi itu Karena itu Ini Dijadikan sebagai Dalil oleh Abdul Azim Al-Badawi Bahwa pendapatnya Syairah Sidirudha itu Kuat Kenapa Karena ada Atar kayak begini Nah itu Nikah dengan Niat cerai Kembali Ma'asyirah al-Muslimin Rahimahumullah Bahwa di dalam Islam Itu Babnya sendiri-sendiri Jangan sampai salah Pembahasan Yang kemarin itu Tiga macam Bernikahan Sudah pasti Batil Setelah akad Nikah Hubungan Zina Meskipun Sudah akad Nah Ada tiga Akad Yang langsung Batil Setelah akad Sampai berhubungan Berhubungannya Tapi zina Kenapa? Karena nikahnya Batil Apa itu? Satu Syihor Apa syihor itu? Yaitu Dua wali Yang satu Melamar wanita Yang dibawah perwaliannya Ternyata dijawab Ya Lamarmu saya terima Dengan syarat Anakmu Komunikakan dengan saya Misalnya Dua bapak Masih-masih punya Anak perempuan Aku melamar Anakmu Anak perempuanmu Dijawab Sama Bapaknya perempuan itu Ya saya terima Lamarmu Dengan syarat Apa syaratnya? Gitu Aku melamar Anakmu juga Harus kamu terima Atau yang semakna Gitu Aku Menikahkan kamu Dengan anakku Dengan syarat Apa? Kamu nikahkan Anakmu Denganku Ya intinya Intinya itu Jadi syarat Kalau jadi syarat Namanya nikah Sihor Nikahnya Batil Berhubungan Suami istri Zina Yang kedua Nikah mut'ah Nikah mut'ah apa? Nikah mut'ah Kita nikah Setahun Atau setengah tahun Atau sebulan Atau yang penting Waktunya ditentukan berapa Setelah itu selesai Habis Berarti otomatis Sudah bisa Kenapa? Akat nikahnya Dibatasi waktu Jadi Nikah setengah tahun Nanti kalau setengah tahun Ya sudah selesai Kepingin tambah Ya akat lagi Ini Berdasarkan dengan akat Nah itu disebut dengan Nikah mut'ah Batil Hubungan yang dilakukan Setelahnya adalah Zina Dan yang ketiga adalah Nikah Muhalil Pernikahnya Untuk menghalalkan Wanita yang telah Dicerai suami Tiga kali Nah Nikah dengan niat Supaya bisa kembali Ke yang pertama Nah itu nikah yang batil Terus setelah itu Ada bab yang beda Yaitu Nikah Normal Tapi dalam hati Laki-laki Nanti Pada waktu Begini Atau ketika Sudah begini Saya cerai Nah ini Bagaimana Ulama berbeda Pendapat Tadi itu Mungkin itu Pembahasan kita Pada Pagi hari ini Mudah-mudahan Jadi ilmu Untuk kita Nah dan Masyurul Muslimin Pembahasan kita Pada pagi hari ini Adalah Nikah Dengan niat Cerai Seorang laki-laki Mau menikahi Wanita Dalam hatinya Wanita ini Pada saatnya Nanti akan dicerai Ini nikah Dengan niat cerai Nah ini Bab Tersendiri Bukan Bab Nikah Mut'ah Kalau nikah Mut'ah itu Di akad nikah Sama-sama Faham Dibatasi waktu Setengah tahun Satu tahun Kalau ini Tidak Ini nikahnya Sempurna Hanya saja Dalam hati Calon suami Ada niat Nanti Pada saatnya Entah setahun Entah setengah tahun Entah kalau dia sudah Pulang ke dengarannya Itu ada niat Mencerai Ini babnya beda Jadi Beda babnya Supaya kita Faham ilmu Nikah dengan niat cerai Itu bab tersendiri Bukan bab Nikah Mut'ah Itu satu Yang kedua Hukumnya apa Ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan Boleh Ada yang mengatakan Haram Ada yang mengatakan Haram dan batil Dan ada yang merinci Kalau Kayak gini Boleh Kalau kayak gini Tidak boleh Itu bahasan yang kedua Tentang perbedaan Pendapat ulama Lalu Berikutnya Dengan singkat juga Penjelasannya bagaimana Kok yang pertama Mengatakan Boleh Karena Syarat sahnya nikah Rukun-rukunnya nikah Semuanya adalah Semuanya adalah Terpenuhi Ada pun Niat Pada saatnya nanti Mencerai Itu hanya Niat Bisa jadi Niatnya nanti berubah Bisa jadi Niatnya Berubah Bisa jadi Indah Nah itu satu Yang kedua Yang kedua Pada dasarnya Hukum menikah Eh Hukum mencerai Itu Boleh Apabila ada sebab Apabila ada Ada sebab Nah itu Dan Yang paling utama Adalah Syarat dan rukunnya nikah tadi itu Itu sah Nah Jadi Itu hanya urusan hatinya Si laki-laki Ada pun yang mengatakan Nggak boleh Kenapa Karena ini namanya Penipuan Penipuan Jadi Akad nikah yang paling agung Diawali dengan tipuan yang Sangat besar Dan yang pengaruhnya Nanti banyak kejelekan Ini pendapat yang kedua Dan pendapat yang ketiga Itu Dirinci tadi itu Nah Apabila Niatnya Mencerai itu Karena kebaikan Bagaimana Niat mencerai kok Karena kebaikan Bisa saja Misalnya begini Misalnya begini Oh orang itu Itu Kalau dinikah jadi baik Ya udah Saya nikah Nah Biar jadi baik Nanti kalau Nggak Nggak jadi baik Ya tak cerai Nah Jadi ya gitu Misalnya seperti itu Nikah dengan ahli kitab Gitu Saya mau menikahinya Gitu Nanti kalau sudah nikah sama saya Saya dakwai Kok masih betul-betul mentok Nggak gelap masuk Islam Saya cerai Nikah dengan niat Cerai Intinya bahwa Yang ketiga itu Yang ketiga itu Membedakan Bisa jadi Boleh Bisa jadi Tidak boleh Tergantung Niatnya itu Niat baik Atau niatnya itu Niat Niat jelek Nah jadi itu Jadi Jadi kita harus betul-betul Faham Yang pertama Ini bukan nikah mut'ah Yang kedua Ulama berbeda pendapat Ada ini Supaya nanti ketika ada Kitab-kitab Yang dibaca Atau Ada Mubalai yang memberikan Penjelasan Lu kok gitu Kita sudah pemahaman Bahwa memang Dari awal Ini dibahas Dari ulama-ulama terdahulu Ini Dibahas Nah supaya ilmu ini Sampai kepada kita Dengan utuh Maka mudah-mudahan Yang saya sampaikan tadi itu Itu menjadi ilmu kita Dan Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semuanya Mudah-mudahan kita selalu Dilindungi oleh Allah SWT Di dunia kita Dan di akhirat kita Semoga amal baik kita semua Diterima dan dilipat Gandakan oleh Allah Kekurangan dan kesalahan kita Semoga diampuni oleh Allah SWT Dan kita berdoa kepada Allah Mohon selalu Bimbingannya Dan mohon Selalu Berlindungannya Setiap saat Supaya kita selalu Di jalan yang benar Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Subhanakallahumma Bihamdika Syuta ala ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaik Walhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dukung channel kami Dengan like Subscribe Dan aktifkan notifikasi Agar kamu Tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya